Intro Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPRRI Bambang Susatio memberikan pembekalan pada Rapat Kerja Nasional Lembaga Da'wah Islam Indonesia pada Selasa 7 November 2023 di Grand Ballroom Minhajir Osidin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Ia mengungkapkan pentingnya LDI meningkatkan literasi digital bagi generasi muda. Menurutnya, media sosial menjadi sumber informasi dan komunikasi bagi generasi muda saat ini. Para senior, para penerus daripada perjuangan LDI ini harus segera disepit, walaupun saya yakin tersebanyak juga, kawan-kawan saya lihat juga sudah paham tentang teknologi. Maka perjuangan ke depan, selain man-to-man marking langsung mempersakai juga, perjuangan melalui penyebaran nilai keagamaan kita, nilai islamnya kita, melalui platform-platform yang tersedia. Mulai dengan perangkatan digitalisasi dari berbagai dakwah-dakwah. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji, Chris Wanto Santoso, menegaskan, salah satu kendala generasi Z dalam jaman digital yaitu post-truth, atau kebenaran yang berdasarkan persepsi, bukan fakta. Maka rekenas ini sendiri sebetulnya dalam upaya untuk memberikan, inilah the real truth, dari sumber-sumber yang capable, kompetif, dan betul-betul sumber yang bisa dipercayakan, A1. Sehingga nanti generasi Z ini tidak hanya mengandalkan sekarang ini dengan teknologi digital. Mereka menganggap itu kebenaran, padahal itu adalah justru murah bahaya kalau kita terbawa dengan teknologi digital dalam hal info. Dengan literasi digital, diharapkan generasi muda atau Gen Z dapat memanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan pada platform media sosial yang mereka miliki. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!